Kebaik, kebaik Ini dia, sebelah kamu suka Apaan? Tenang, tenang Kamu kecantik loh orangnya Pecat dari aku Kamu udah dong Jadi, ada makhluk halus lagi Ada makhluk halus lagi di sebelahnya Cewek mau cewek Kamu kenapa? Kok kamu kayak gitu? Aduh, tenang, aku setakut Karena aku udah bilang Aku gak suka digitu-gituin Mas, mas, tolong bantuin Oke, oke, aku minta maaf Aku minta maaf Gak ada yang perlu dijelasin Aku minta maaf Maksudnya dia juga tau gitu cowoknya penakut Ya jangan dikasih tau juga Itu ada di tengah danau juga Bisa-bisa cowoknya loncat nanti ke danau Dan menurut gua wajar aja si Aikal itu emosi Menyikapi apa yang dibicarakan oleh si Luna Udah ya, aku udah capek sama kamu Kamu tuh gak pernah Aku udah berubah Aku udah berubah Ah kamu minta maaf Kita maaf mulu Kamu kemana? Kamu tadi dulu gak pernah berubah Udah aku udah gak lapar Aku udah gak lapar Aku udah gak lapar Kamu bayar aja aku mau duluan Mau, ya, kan Tidak ku sangka Engkau berubah Ayo Eh, jauh, 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 jauh Mau, 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 mau Mau, 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 mau Iyo mak Malah, mau, 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 mau Ayu mak Gua sama kamu langsung lari Ke depan Pak, Pak, Pak. Heikal. Aku udah capek sama sikap kamu. Kamu selalu butuh... Kamu sikap kamu tuh dirubah dulu. Aku minta maaf. Enggak usah minta maaf. Aku minta maaf. Oke, aku minta maaf. Di sini masih belantung, kan? Iya. Bapak menghatiin berapa kali kamu gak pernah denger kata-kata aku. Oke, aku minta maaf. Aku udah bilang maaf, kan? Masa gak dimaafin sih? Tapi si Heikal ini kelihatannya... sudah benar-benar bete banget terhadap sikap dari si Luna ini yang selalu membicarakan tentang makhluk halus. Bapak ikutin pak, ikutin pak. Eh gengs, kita ikutin motornya yuk. Di situ kita ngeliat si Aika sama si Luna yang juga sudah pergi meninggalkan restoran tersebut. Makanya gue, tiar dan juga tim Katakan Putus langsung ngikutin si Aika sama si Luna ini dari belakang. Tapi sebenernya ini gue liat kalau si Lunanya ini bukannya mau nakut-nakutin Aika, dia memang spontan gitu. Iya makanya itu yang harus dikontrol sama dia gitu. Udah tau hal lain kayak ginilah yang bikin si cowoknya ini gak nyaman jalanin hubungan sama dia. Tapi masih aja dia kayak gitu ya kan. Dan waktu kita ngikutin si Aika sama si Luna ini gengs, gue juga gak tau apa yang terjadi. Tiba-tiba mobil kita ngerem mendadak gengs. Stop, stop, stop. Eh papa, 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 stop. Tok, 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 tok. Dia berhenti tuh. Dia berhenti mendadaknya gitu. Dia berantem lagi. Untung aja kamu gak nabrah, nenek-nenek nangkat. Nek, neng, 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 neng. Kamu apaan sih ya? Pada itu kamu abis naampin nabrah, ih. Ya kamu kan bisa ngomong pelan-pelan. Aku kaget, itu nenek kakek-kakek. Mau kamu nabrah. Apaan? Mana nenek kakek? Mana nenek kakek? Tadi, dia lagi nyebrang. Oh, si ceweknya ngeliat ada nenek-nenek nyebrang. Nenek-nenek mana nyebrang? Nenek-nenek nyebrang, tapi gak ada. Gak ada sih. Aku yang gak liat, aku gak bisa liat. Kita gak ngeliat ada apa-apa gitu yang nyebrang. Apalagi orang tua yang nyebrang. Ya emang jalanan disitu terpisih sih. Cuman ya ini siang-siang juga gitu. Ya disitu kalau menurut gue memang udah agak keterlaluan juga. Ya udah, aku mau pulang. Kamu salah mau kemana? Aku mau ke temen aku, antri. Capek aku liat. Antri. Aku capek liat. Antri, bentar. Aku mau pulang barang, please. Abis ini kita langsung pulang, aku janji. Aku janji. Ya udah, buruan. Dengan mungkanya yang bete, dengan perasanya masih emosi. Akhirnya si Aikah ini pun pergi mengatarkan si Luda ini ke sebuah rumah temennya. Dan akhirnya kita terus ngikutin. Itu situ motornya masuk ke kiri, Pak. Masuk ke kiri. Rumah temennya apa rumah dia sih? Itu rumahnya, Ti. Iya ini rumahnya. Lu luas, seru banget. Dan sesampai di rumah temennya, yang kaget itu bukan si Aikah, tapi gue. Aikah aku tunggu sini aja ya. Enggak, enggak, enggak. Aku. Aku lain, temen aku. Masa kamu tunggu sini? Enggak, kamu aja aku tunggu sini deh. Enggak. Ya? Enggak. Tempatnya agak ngeri. Enggak. Kamu takut sih enggak apa-apa? Ayo, ayo. Bentar aja ya, janji. Iya, lima, mau turun aja, mau. Ngintai dari situ. Ya udah, arahin gue, arahin gue. Tapi ini, ngomongin di maju-maju aja, memang soal. Jangan dong, Ti. Ah, iya lu selalu aja, gue udah bilang dulu, gue tuh. Gue enggak aku anak aku takutin, tapi gue yang ngerti ilgi. Tepatnya susah banget, mo. Lu enggak anak aku nakutin, tapi ngomongnya gitu. Dan menurut si Fatar sama si Elby pun, kita disuruh untuk turun dari mobil sama dia. Dan langsung mengintai secara langsung, apa aja yang dilakukan oleh si Aikah sama si Luna ini. Aikah sama si Luna ini. Pada saat itu, kita melihat si Aikah sama si Luna ini bertemu dengan teman-temannya dia di sana. Kalian jangan nyadang-nyadanya ya. Aku jelasin, aku jelasin. Aku jelasin. Kamu janjinya kesini mau ngambil barang kan? Iya, bentar. Aku jelasin dulu ya. Jadi, kalau kamu dibuka mata batunya, kamu bakal kamu disana lihat kayak aku. Aku akan ngasin kayak aku, kayak teman-teman aku. Biar kamu marah-marah. Kamu yakin mau pulang sendiri? Yakin sih. Kalau lihat pokok itu, situ banyak yang nunggu yang lho. Apaan? Puhun apaan sih? Tuh kan, mau gue bilang juga apa? Mau ini polong terserem, loh. Nggak di bilang, di polong ini tuh ada maluk-maluk. Iya, makanya tadi tadi gue udah bilang. Ini tempat itu serem banget, loh. Udah lu jangan takutin gue juga, sih. Ayo kita pulang yuk, sayang yuk. Ini dong lu pulang sendirian sekarang. Lu nggak takut nanti terjadi sesuatu? Wah, mau pasang otot. Jangan, jangan. Tuh, ternyata bener, loh. Ini perkukuan lu ga orang bisa ngeliat malu, guys. Iya kan, bener, kenapa yang bukan gue? Lu bayangin, ada banyak cewek atau ada banyak orang disana yang punya indra kena. Berarti semua orang ini bisa ngeliat mahluk halus. Ayo, kamu luangkan takut, sayang. Ayo, pulang. Gue pulang, ya? Gini, 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 gini. Aku harus jelasin apa lagi ke kamu, kan? Aku minta maaf. Aku udah tahu aku takut. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Maaf, kamu tuh udah basis sama aku. Aku minta maaf. Kalau siapa yang pegang, ah. Udah capek, ya? Tuh, nih, nih, kayaknya si ceweknya masih ngelarang si ceweknya buat cabut, ya? Ya kali ada orang yang pengen banget untuk dibuka mata batinnya, terus bisa ngeliatin mahluk-mahluk halus kayak gitu. Ya enggak, maksudnya juga tadi kan temen-temennya cuma, eh, lo bisa nih dibuka mata batinnya. Enggak dipaksa juga, mo. Itu dia, Pak. Itu dia, itu dia. Di situ kita udah ngeliat si Aikal sama si Luna-nya pergi dari rumah tersebut. Makanya kita langsung ikutin mereka dari belakang. Ini kemana sih? Udah malem banget, ya? Kalau menurut gue sih balik sih kalau udah malem gini. Secara lakini juga penakut gitu. Sampai akhirnya kita nyampe di rumah ceweknya Haikal udah malem. Berhenti ya? Eh, kita berhenti, Pak. Op, 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 op. Kasih ya. Iya. Nambet lagi. Ya udah. Nambet ya? Iya. Eh, kalau ngedrop doang langsung suruh muter aja. Apa kita telfon aja? Aduh, aduh, kita langsung aja. Telfon, nih, nih. Haikal cuma ngedrop ceweknya aja, dan kita di situ langsung nelfon Haikal untuk masuk ke dalam mobil. Cep, nggak diangkat-angkat lagi. Halo, halo, lo. Pak, ya? Lo berhenti motor, lo berhenti motor. Masuk ke dalam mobil kita. Masuk ke dalam mobil. Oke, oke. Haikalnya juga sudah dibawa sama Fatar ke dalam mobil kita. Kita langsung cerita-cerita sama Haikal. Oke, nah, itu tadi lo ngantar dia ke mana? Ke rumahnya dia? Ke rumah dia. Nah, di sini apa yang lo ceritakan sama kita, kita udah ngeliat. Kita juga udah tahu gimana, gimana cewek lo nya itu emang bener-bener bisa ngeliat hal-hal yang berbau mistis gini, gitu loh. Nah, sekarang menurut lo gimana? Pokoknya gue mau putus, Kak. Gue udah nggak kuat sama dia. Satu kata yang sulit terucap. Dan di sana ternyata langsung aja si Haikal ngomong sama kita kalau dia emang sudah tidak kuat lagi ngejarin hubungan sama si Luna. Dan akhirnya dia minta tolong supaya tim Katakan Putus bisa bikin momen putus untuk dia memutusin Luna. Yaudah, pokoknya nanti lo mau kemana nih? Mau balik pulang dulu? Mau balik pulang dulu. Yaudah, lo pulang aja dulu. Nantinya kita akan kabarin lo gimana momen putus hubungan lo sama si cewek lo ini. Tidak ya, Kak. Yaudah, thank you. Jadi lo tuh motor lo. Dan nantinya kita akan berkomunikasi lagi sama si Haikal. Tapi sebelumnya kita akan berdiskusi dulu sama tim. Gue, Tia, dan juga tim Katakan Putus untuk mikirin momen putus hubungan si Haikal sama si Luna. Nah, sampelah kita di momen putus. Kita ada di sebuah cafe. Kita udah nyiapin, kita udah siapin semua kamera candid dimana-mana. Niko mau udah ditacap? Mana nih soalnya udah tinggal bentar lagi. Mau kenapa sih mau? Kita gak tau, kursi matah lah gue. Loh, gue makan tadi, Mo. Yang aneh. Gue dingin, lo. Nah, apa-apa kok. Nggak apa-apa. Iya. Masa, dok. Kenapa? Lo kenapa, Mo? Kalo, pusing. Gue dari tadi. Kok, Mo, kok kayaknya gak semangat gitu? Apa karena masih ketakutan dengan kasus ini? Nggak, gue. Apa, kepikiran yang pohon-pohon kemarin itu. Lo puncet banget loh sama mukanya. Kayaknya lo sakit deh, Mo. Kagak, mukanya sakit. Gak tau pikiran gue sama pohon-pohon yang kemarin. Lo ingin gak sih pohon-pohonnya? Kok, ben, mau pohon sendiri? Yakin lah sih. Lihat pohon itu, situ banyak yang nunggu yang nunggu. Apaan? Pohon apaan sih? Tuh kan, Mo. Gue bilang juga apaan, Mo. Ini tolong-tongan, Mo. Nggak dibilang di pohon ini tuh ada makhluk-makhluk-makhluk. Iya, makanya tadi kan gue udah bilang, itu gue tuh serem banget loh. Nggak, jangan takutin gue juga sih. Kalau sebenarnya dari semalam itu, gue selalu mikirin pohon yang serem itu, gengs. Nah, gue takutnya gue ketempelan sama pohon-pohon yang kemarin itu gitu loh. Dia kan jelas banget tuh menunjuk ke pohon itu dan gue-nya ada di situ. Kalau percaya begitu, kamu itu melupakanmu. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax